Pemirsa melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar membuat sejumlah mahasiswa di Kabupaten Cianjur berunjuk rasa. Hal tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap kepemimpinan Joko Widodo dan Yusuf Ka'lah. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Surya Kencana Kabupaten Cianjur berunjuk rasa di Bundaran Lafadz Oloh di Jalan Abdullah Bin Nuh, Senin Siang. Aksi teatrikal dan sepanduk serta pamflet bertuliskan lampu merah untuk Jokowi ini merupakan bentuk kekecewaan masa terhadap kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang dianggap tidak mampu menyelesaikan sejumlah permasalahan negara. Menurut mahasiswa, terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar merupakan salah satu bukti pemerintahan Presiden Jokowi belum berhasil mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Mahalnya bahan pokok, pembangunan infrastruktur yang menghasilkan hutang besar, investor asing yang tidak pro rakyat, dan masalah ketenaga kerjaan asing yang tidak terpendung menjadi permasalahan yang dipertanyakan masa. Kami ketika memang ekonomi dan juga ketika ketimpangan dan kebijakan yang akan dikeluarkan ini akan meresakan kepada masyarakat, dan tentunya kami yang permasalahan Islam ini menilai tentu adanya suatu rambu-rambu dan kontroli dari kita untuk bagaimana pemerintah Jokowi harus menstabilkan terkait ekonominya. Kedua, yaitu terkait dengan stabilkan kembali harga bahan pokok. Mahasiswa menuntut cabut bandat Jokowi sebagai Presiden, stabilkan kembali nilai rupiah di mata dunia, stabilkan harga bahan pokok, tolak investor asing yang tidak pro rakyat, dan stop tenaga kerja asing ilegal di Indonesia. Heristiawan, Bandung TV